Banyak sektor yang terpukul, kita tahu sektor layanan kesehatan ini justru mendapat berkah begitu ya. Tapi di penghujung tahun ini, vaksin sudah tiba di Indonesia. Lalu seperti apa potensi sektor layanan kesehatan? Ya, I think potensinya sangat besar gitu ya, layanan kesehatan di Indonesia. I think, of course, seperti Mbak Anake bicarakan, memang mendapat berkah ya sektor di healthcare ini gitu ya. Karena pandemik otomatis sarap-sarap di bidang kesehatan, contohnya sarap-sarap di bidang kalim medisin. Of course, karena orang yang takut, jadi takut ke klinik, takut ke dokter, takut ke rumah sakit. Mereka bisa memulai dengan chat ya, ya aplikasi itu contohnya. Jadi memang potensinya sangat besar, even di saat pandemik seperti ini. Artinya di 2021 nanti potensinya masih cukup besar begitu ya, meskipun vaksin sudah hadir? Betul, betul, betul ya. Ya, walaupun vaksin sudah hadir kan baru sedikit ya, infonya kalau nggak salah baru hanya 1,2 juta dosis aja yang hadir. Sedangkan kan masyarakat Indonesia sekitar 260 juta dan sekitar 60 persen harus divaksin ya. Mungkin still a long way to go lah ya, hampir. Sampai kita bisa memvaksin semuanya, jadi menurut saya potensinya masih sangat besar lah untuk sarap-sarap atau perusahaan-perusahaan teknologi di bidang kesehatan di tahun depan sampai tahun 2022 mungkin. Baik, lalu bagaimana pandangan Anda akan perkembangan teknologi dalam layanan kesehatan? Iya, again, sarap-sarap lokal di Indonesia karena COVID memang peningkatan traction yang cukup signifikan. Mungkin saya bisa share satu sarap yang sudah diinvestasikan oleh MDA Ventures namanya Alodokter yang berkembang sangat cepat di durung pandemik ini. Last data I checked, ada sekitar 40 juta orang yang mengakses website-nya monthly. Dan juga, again, karena pandangan pandemik ini semua servisnya juga meningkat freksinya. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan dan capaian startup lokal di bidang pelayanan kesehatan sejauh ini? Iya, kalau pertumbuhannya, tadi saya sudah mention pertumbuhannya mungkin mencapainya mungkin di luar traction yang meningkat sangat cepat. Sarap-sarap di bidang teknologi juga berhasil untuk merase fund atau mendapatkan investor penggalan dana yang lumayan besar dengan sekitar puluhan juta dolar di tahun ini juga. Artinya ini sudah sesuai target seperti itu? Iya, sudah sesuai target, cuman we believe potensinya masih sangat besar. Makanya kita masih sebagai MDA, kita masih terus mencari sarap-sarap di bidang kesehatan yang mampu men-solve problem-problem di Indonesia. Baik, saat sedang pandemi maupun pasca pandemi, lalu bagaimana arah dan potensi bisnis layanan kesehatan berbasis teknologi kalau menurut Anda? Iya, I think masyarakat di Indonesia sudah mulai sadar ya akan pentingnya kesehatan dan arah bisnis layanan kesehatan secara end-to-end juga sudah mulai terintegrasi. Dan dengan mulai berkembangnya telemedicine, hal ini juga dapat mempercepat proses penanganan pasien. Jadi dengan adanya teknologi ini, layanan-layanan kesehatan bisa terintegrasi lebih baik dan memberikan layanan yang lebih baik untuk pasien.